Terima kasih. Sebenarnya ini gara-gara Om Epo. Jadi... Tantang si dulu yang jawab. I'm gonna answer. You have to stay. Jadi ceritanya mamanya Mylin... Yes, she can. Check. Jadi sepertinya mamanya Mylin melihat bahwa Mylin itu suka nyanyi. Jadi mungkin waktu itu yang ininya cuma pengen les nyanyi. Nah, terus kayaknya ngobrol sama Epoi. Terus Epoi memang pernah bawa artis yang pengen latihan nyanyi. Jadi kenal sama aku. Terus Mbak Fitri mungkin tahu dari petulangan Sherina ya Mbak Fitri ya. Terus gak bilang Mbak Fitri ngajar. Eh Mbak Uji ngajar anak kecil enggak? Ya udah, coba tanya aja. Ya udah, dari situ Mylin kita janjian buat latihan. Terus jadinya ketemu Mylin. Dia ikut ngobrol ya. Tidak dulu, oke. Tidak bisa. Tidak bisa, akhirnya ter-inspirasi lagi. Lagi Uniform, terus dia ke Mylin gitu. Ya. Jadi Mylin tuh unik banget ya. Jadi waktu dia datang pertama kali tuh malu sebenarnya. Jadi waktu latihan warming up segala macem, dia gak mau buka mulut. Jadi aku cuma oke. Mungkin karena baru pertama, baru kenal. Dan next latihan, dia udah, udah, istilahnya dia udah mulai tahu, dan dia lebih pede, dan ternyata, kedua latihan itu, aku udah mulai lihat, wah ya anak, betul-betul bagus banget. Jadi, dan dia udah mulai berani. Jadi pada saat pertemuan ketiga, aku cuma ngerasa, kita kan pakai feeling juga ya, aku tahu lah maksudnya, udah lama ngajar, jadi tahu mana yang anak yang nyanyinya bagus, mana yang memang masih harus latihan. Dan aku lihat Mylin tuh nangkepnya cepat dikasih materi. Dan yang pasti, dia tuh, itu dia unik banget. Dan dia sangat suka unicorn. Jadi dari hari pertama itu, dia udah cerita bahwa dia suka unicorn. Jadi pada saat aku lihat, ternyata dia benar-benar cinta sama unicorn, aku jadi kayak terinspirasi gitu. Jadi tiba-tiba aku bikin lagu aja. Bikin lagu tentang Mylin yang suka unicorn, terus aku iseng share ke mamah ini, dan ternyata dikasih dengan ke Mylin langsung bisa. Gitu. Udah hanya ke pertemuan ke 3 kali? 3 kali, ya 3 kali latihan, ternyata aku ngerasa, ini momennya Mylin untuk, palingnya workshop latihan gitu. Kita lihat kan, kita nggak tahu kesiapannya anak ini gimana. Ternyata dia semangat banget. Dia seorangnya penuh dengan semangat. Ya Mylin ya? Yes. Nanti kasih apa lagi ya Mylin? Iya. Oh, oke. Yakin ya? Proses itu proses pembinaan lagu Mbak, recording-nya dan lain-lain itu siapa yang yang nampur Mbak? Mbak Suwato ada? Iya, jadi dalam beda penduduk bersama? Untuk single unicorn ini, aku memang jadi produser. Jadi, eksekutif produsernya adalah orang Mbaknya Mylin. Aku produser, karena aku yang memilih arranger-nya siapa, terus pemilihan, kalau lagu kan emang dari aku. jadi aku juga merangkap vocal director-nya juga, vocal coach, pengasuhnya juga, kadang-kadang ya, temen lain, temen curhat, yang lain-lain-lain. Mbaknya always talk to me. Iya. What you're talking about? He and Harmony. Who's the harmony? Who's Harmony? My T.Y. unicorn. Show to them. Who's this? Who's this? Wix. Dia punya koleksi unicorn banyak banget. Tiap place ada aja yang baru, sampai gak hafal namanya siapa aja. Jadi dia dia punya di captus punya si Mylin unicorn. All about unicorns. You are? Yuji. Who's Yuji? Yuji is a unicorn girl. Iya. Jadi, padahal sekarang sudah ditanggir unicorn girl. Yang apa-lain ya, Mylin? Iya. Iya. Ada apa sih Mbak, handle anak umur 8 tahun, 400 SD, terus awal tahun-lalu itu ada apa? Kayaknya mainnya 7 tahun deh. Mainnya 2.4 kelas, ya. Iya kan? Gue langbar ulang tapi gue. Kalau kendala sih, mau orang gede, mau anak kecil ada aja ya. Cuman mungkin kalau anak kecil itu, kita pendekatannya berbeda. Kita harus lebih banyak mainnya juga. Tapi, untuk main itu, dia tuh, kalau suamiku bilang, dia old soul. Jadi dia kalau misalnya pengen meeting aja, dia akan bilang gimana? Mylin kalau mau meeting gimana? They're disgusting about my video clip, and the makeup, and the makeup, and when I'm for, if you're shooting a video clip, you need to wear any highlight. Oh iya. Jadi mau ceritakan. Maksudnya pasti, you always say, it's gonna be fun. It's gonna be fun. This is the best day ever. Itu baru cuma kayak meeting gitu. Jadi kebanyakan, gimana pas recording, dia gimana gak excitednya gitu. Jadi, sebenarnya lumayan udah untuk Mylin, karena kita udah workshop gitu. Dan dia udah, kita pretending kalau di kelas, bahwa ini microphone, Mylin gak boleh pegang-pegang, Mylin nyanyi yang bagus gitu. Jadi dia happy aja, dan gak ada kendala sih sebenarnya. Cuma lebih banyak main aja. Oh kalau recording, kita cuma pakai satu shift kan. Satu shift itu paling cuma berapa jam aja gitu. Maksudnya gak lama, justru yang penuh waktu itu, waktu video clip 2 hari. Tapi kalau rekaman, beserta backing vocal anak-anak, itu cuma 1 hari. Tadi akhirnya kan sekarang lebih ke, dibalik layar nih. memproduce musik-musik, apalagi ini untuk anak-anak sendiri. Apa sih, Oke yang dicari, dibalik layar ini sendiri? Sebenarnya ini, bukan diniatin ya gitu. Jadi, aku tuh seneng banget bikin lagu, dari dulu gitu. Cuma memang ada yang, ada yang dipakai sama siapa, ada yang enggak. Jadi enggak seperti Maligus, kalau gitu lah gitu. Cuma, aku tuh seneng banget bikin lagu. Nah kebetulan, karena misalnya ini sekarang, aku semenjak pandemi, malah jadi ngajar lebih banyak kan. Karena kan nyanyi juga, yaa, gitu lah gitu. Jadi justru, sibuknya malah ngajar. Dan kebetulan, enggak tahu ya, emang udah diahrain kali ya. Dapat murid bagus-bagus, dan banyak anak kecil gitu. Jadi, aku sih terserah sih, maksudnya aku bikin-bikin lagu aja gitu. Jadi aku misalnya, ngomong ke orang tuanya, aku bikin lagu nih gitu. Terus kalau mereka suka, akhirnya, udah dia rekaman aja. Dan ternyata, ada beberapa proyek yang begitu gitu sekarang. Jadi kalau diniatin kayak gitunya sih, enggak. Cuman aku ngeliat bahwa, kayaknya ilmu dari abang tuh juga menurun ke aku. Dan aku kan banyak kerja sama Bang Elva dulu. Ngedirect buat Sherina, buat Alika gitu. Banyaklah penyanyi anak-anak juga kan. Jadi, paling enggak, irama kerjanya abang aku udah tahu. Dan itu kayak udah merasuk gitu. Jadi, apa yang waktu itu, ininya abang kerjanya kayak gimana, ini yang aku terapkan sekarang. Dan ternyata, ini kepake banget. Dan yaudah, jadinya ternyata sekarang jadi banyak produksi untuk rekaman murid-murid gitu. Jadi, enggak cuma yang murid 7 tahun, ini kemarin baru rekaman lagi, tapi umur 14 tahun. Jadi, beda lagi lagunya gitu. Berarti sudah menemukan Zora nyamannya, Kak Uci? Iya. Dan ini sebenarnya challenging juga ya. Karena, ada murid aku juga, yang pengen banget dibikinin lagu, tapi aku belum ada ide. Jadinya, tak dulu ya, tak dulu ya. Jadi gitu. Jadi, enggak bisa sembarangan di order, terus bikin gitu. aku harus tau anaknya dulu seperti apa. Kalau bisa, aku pengen lagu yang dinyanyiin itu adalah It's All About Si Anak Itu. Sesuai karakter lah ya. Bener. Dan sesuai dia tuh, kayak My Lane Unicorn. Terus yang satu, gurita aku seneng dance. Aku bikin lagu tentang dancing. Yang satu, karakternya dia lucu, matanya bulet gitu-gitu. Jadi, macem-macem lah gitu. Enggak bisa tiba-tiba jadi, tapi aku harus kenal sama anaknya. Dan, dan, ya itu. Kalau emang lagi mood, dapetnya cepet tuh lagunya. Gitu. Kesulitan tersendiri, seperti apa sih Kak Uci? Pasti kan beda memproduce musik anak dan orang dewasa sendiri. Iya. Kalau kesulitannya sih, lebih pada saat kita workshop ya. Kalau workshop kan ya itu tadi, kalau anak kecil, pendekatannya memang harus semi main, semi latihan. Terus, kayak, kalau contohnya My Lane, dia membawa propertinya segala macem. Dia taruh lah keyboard, si unicorn, harmony lah, si blades lah, si apalah itu. gitu. Jadi, banyakan, emang distract untuk mainnya itu lebih banyak gitu. Cuman, selama memang, pada saat dia udah kembali lagi bisa fokus, yaudah, kita di, kita fokusin lagi dia latihan gitu. Jadi, kalau orang dewasa mungkin jauh lebih mudah, karena, mereka ngerti gitu, sangat emang latihan, atau workshop. Tapi, kalau anak-anak ya gitu, banyak, banyak mainnya. Tapi, justru, pada saat dia udah fokus, tuh cepet banget sih. itu belum cranky-nya, belum, temannya lagi main, gitu deh gitu ya. Jadi, harus banyak sabar, kalau anak kecil.